Intro Baik-baik-baik, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus bagi hari ini sebelum kita melakukan rutinitas kita mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab keluaran pasal yang ke-40 ayat yang ke-38 yang berbunyi sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah dalam ayat yang ke-38 ini sudah sangat jelas ya bahwa penyertaan dalam setiap kehidupan umat Israel ada penyertaan Tuhan penyertaan Tuhan yang luar biasa tentu bapak ibu sekalian tahu bagaimana bangsa Israel bangsa Israel memang bangsa kesayangan Allah biji mata Allah tetapi bangsa Israel juga seringkali tidak taat ego mereka muncul di tengah-tengah hubungan mereka dengan Tuhan mereka tegar tengkuk dan lain sebagainya tetapi penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel pada siang hari bangsa Israel dilindungi oleh tiang awan sedangkan pada malam hari diberikan tiang api nah bapak ibu sudah sekalian secara tidak serah sadar juga dalam kehidupan kita tentunya begitu banyak persoalan masalah yang terjadi yang membuat kadang-kadang kita sendiri tidak setia di hadapan Tuhan tetapi ingat bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan itu sangat-sangat sempurna seperti ada pujian mengatakan bahwa penyertaanmu sempurna rancanganmu penuh damai nah bapak ibu sudah sekalian firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita kembali untuk kita boleh bersyukur akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan apapun itu sehingga Tuhan terus memberikan perkat bagi kita oleh sebab itu pagi hari ini hari bapak ibu kita semua yang hidup saat ini yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan tentu saja kita boleh mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa oleh sebab itu rendungan pada pagi hari ini mengajak kita untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom